Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Inilah mobil ambulan yang membawa jenazah Wondo, 38 tahun, warga Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, ke pemakaman desa setempat. Wondo sendiri meninggal di dalam mobil setelah pontang panting mencari rumah sakit untuk berobat. Menurut keterangan keluarga, awalnya Wondo mengeluhkan demam dan panas selama 3 hari. Oleh pihak keluarga, Wondo lantas dibawa ke RSUD Ngudiwaluyawlingi, Kabupaten Blitar, namun pihak rumah sakit menolak Wondo dengan alasan penuh. Kemudian Wondo dibawa ke rumah sakit di kota Blitar, namun dengan alasan yang sama, Wondo akhirnya ditolak juga. Tidak menyerah di situ, pihak keluarga akhirnya membawa Wondo ke rumah sakit ke Panjen Malang, namun dia ditolak dengan alasan yang sama. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan untuk membawa pulang Wondo ke Blitar, namun saat di tengah perjalanan, Wondo akhirnya meninggal dunia dalam mobil. Ironisnya, saat jenazah akan disemayamkan ke rumah duka, oleh warga desa tidak diperkenankan sebelum dilakukan swab. Setelah dilakukan swab dan dinyatakan negatif oleh rumah sakit, jenazah baru diperbolehkan dibawa pulang untuk dimakamkan. Kalau sakitnya itu panas, mas. Panas ya? Berapa hari sakitnya? Kurang lebih? Tiga hari. Tiga hari. Itu meninggalnya posisi di mana, bu? Di jalan, mas. Dibawa ke rumah sakit. Tidak diterima, dibawa pulang. Mau dibawa pulang. Itu meninggalnya posisi di jalan dari rumah sakit mana? Dari rumah sakit Bapak Panjen. Bapak Panjen. Jadi jenazah ini meninggalnya di mobil ya? Di mobil. Nah, sampai di rumah, mas. Dibawa masuk, tidak boleh. Yang berdasarkan kata seperti itu, siapa yang tidak boleh? Orang di sana itu katanya suruh nunggu keputusan itu positif atau tidak. Terus hasilnya sekarang di mana? Hasilnya kan negatif. Atas peristiwa ini, pihak keluarga Wondo berharap agar tidak ada penolakan lagi dari rumah sakit terhadap pasien yang akan berobat. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV.